Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sudah sampai ke step 5 yang hari ini akan saya gabungkan dengan pembahasan bagaimana cara menyusun introduction oke pertama saya akan bahas mengenai konflusi atau kesimpulan jadi ini sebetulnya kalau kesimpulan ini tidak semua jurnal ada sub chapter conclusion ada di beberapa jurnal itu konklusinya itu bisa diletakkan di bagian discussion jadi di awal discussion bisa diletakkan atau di akhir discussion tapi ada pula jurnal yang menggunakan conclusion ini sebagai penutup di akhir artikel misalnya di artikel kami ini di springer di biomed central untuk conclusionnya sendiri terpisah jadi setelah sub chapter limitation kemudian baru masuk ke conclusion jadi ini adalah di springer artikel kami yang lain juga di springer disini juga ada conclusionnya tapi menggunakan label berbeda yaitu final remake jadi disini ini sebetulnya conclusion juga gitu jadi di springer ini rata-rata dia formatnya itu memiliki conclusion sementara jika di emerald conclusionnya tidak ada jadi disini terakhirnya itu adalah limitation nah di bawahnya sudah tidak ada lagi sementara conclusionnya kita taruh di awal discussion jadi di awal discussion nah ini adalah conclusionnya jadi pada intinya tiap jurnal berbeda jadi nanti anda silahkan cek di jurnal tujuannya itu apakah memiliki sesematika conclusion atau tidak jika tidak ya tidak perlu berarti di discussion itu sudah mencakup conclusion tapi misalnya ada conclusion berarti nanti harus anda setting seperti yang saya berikan contoh selanjutnya taruhlah jika ada conclusion jadi apa yang harus ditulis di bagian ini jadi yang pertama itu conclusion itu biasanya cuma satu paragraf isinya itu adalah pertama kali itu menguraikan tujuan penelitian kemudian kita jelaskan bagaimana tujuan penelitian itu berhasil kita capai jadi konklusi namanya konklusi tidak boleh ada pembahasan yang terlalu panjang kalau terlalu panjang itu nanti tidak simpul-simpul gitu malah bahas-bahas terus gitu malah berlanjut pembahasannya ini adalah contoh kesimpulan jadi kalau dilihat disini tidak perlu ada angka-angka jadi kita cukup jelaskan di kalimat awal itu tujuan penelitian kemudian hasil penelitian kita gitu jadi ini adalah jawaban kita terhadap tujuan penelitian jadi cukup satu paragraf tidak boleh ada angka narasi kitab juga lugas gitu jadi disini juga jangan sampai di pointer seperti skripsi ini pointer 123 konklusi untuk diartikel jurnal tidak perlu disusun seperti itu jadi cukup disusun satu paragraf berkesinambungan sebelum kita membahas introduction saya mau disclaimer dulu bahwa yang saya bahas introduction disini adalah khusus untuk artikel jurnal ilmiah jadi bukan untuk bagian pendahuluan pada skripsi, tesis, maupun disertasi introduction pada artikel ilmiah itu relatif singkat jadi biasanya itu cuma terdiri dari 5-6 paragraf jadi kita harus mengatur atau membuat konten yang padat, efektif, dan efisien sehingga beberapa poin penting yang harus ada di introduction itu harus bisa kita padatkan dalam 5-6 paragraf ada 3 komponen utama tapi ini sebetulnya bisa terpecah lagi tapi paling tidak ada 3 komponen utama yang ada di introduction yang pertama itu adalah background latar belakang untuk latar belakang ini artinya kita menjelaskan mengapa meneliti isu ini jadi misalnya kita meneliti tentang leader humility jadi kita harus jelaskan sebagai pengantar mengapa kita tertarik meneliti isu ini dan mengapa isu ini penting untuk diteliti bagian terpenting dalam introduction itu adalah gap analysis dan originalitas jadi disini kita harus bisa menjelaskan apa yang sudah dilakukan penelitian sebelumnya apa kelemahan apa perdebatannya dan apa hal yang baru yang kita tawarkan dalam penelitian ini nah ini yang saya bilang di step sebelumnya terkait dengan hasil dan pembahasan khusus di pembahasan disana sudah kita tulis mengenai originalitas kita manfaat jadi itu nanti akan kita tarik ke introduction jadi itulah pentingnya membuat pembahasan yang lengkap baru kita membuat introduction kemudian yang ketiga adalah siapa yang dapat mengambil manfaat dari studi ini atau ini target audience kita itu siapa pembaca kita itu siapa jadi disini adalah lebih ke manfaat praktis yang kita tawarkan dari artikel yang kita ajukan komponen utama yang akan dicek oleh editor itu adalah seberapa baik kita menarasikan mengenai kontribusi pengetahuan jadi artikel kita ini bermanfaat untuk ilmu pengetahuan seperti apa itu adalah kontribusi teoretis jadi kita harus bisa meyakinkan editor bahwa artikel ini penting jadi artikel ini penting dan kita memiliki hal baru yang kita tawarkan bagaimana kalau seandainya tidak ada hal baru atau tidak punya originalitas berarti kalau tidak punya originalitas mungkin untuk level-level jurnal internasional tidak bisa masuk jadi itu mungkin sifatnya cuma replikasi jadi tidak akan menarik buat editor ada beberapa tips dalam penyusunan introduction yang pertama itu adalah jangan menggunakan terlalu banyak kata yang tidak perlu jadi sifatnya adalah to the point karena tadi bahwa space kita itu terbatas jadi harus kita susun secara singkat dan padat kedua jangan jadikan bagian introduction ini sebagai pelajaran sejarah ini penting maksudnya pelajaran sejarah ini kita bercerita terlalu panjang lebar gitu jadi sampai dengan fakta-fakta di lapangan kita tampilkan dan seterusnya itu sebetulnya tidak untuk introduction di artikel jurnal yang seperti itu tidak perlu kita jelaskan terlalu panjang karena penjelasan sejarah itu akan membosankan untuk dibaca gitu supaya mudah ketika kita menyusun introduction atau pendahuluan itu kita harus membuat outline dulu jadi misalnya introduction itu kita setting menjadi 6 paragraf maka kita harus mulai susun rangka utama per paragrafnya jadi misalnya ini pokok pikiran untuk paragraf 1 itu kita memperkenalkan topik dulu secara umum kemudian kita jelaskan mengapa topik ini penting yang paragraf kedua misalnya kita mulai jelaskan topik secara lebih spesifik jadi mulai masukkan teori-teori utamanya kemudian perkembangan penelitian pada topik ini jadi kita harus mengkombinasikan antara referensi utama yang lama-lama itu atau peneliti utamanya atau pencetus teorinya kita masukkan dan kombinasikan dengan penelitian terbaru selanjutnya di paragraf 3 kita mulai uraikan gap penelitian ditambah ditutup dengan originalitas penelitian kita kemudian paragraf 4 juga seperti itu paragraf 5 juga seperti itu jadi misalnya kita menawarkan originalitasnya ada 3 yang kita peroleh dari pembahasan sebelumnya itu kita punya 3 originalitas maka disini ada 3 paragraf berarti yang akan kita setting di introduction kemudian terakhir paragraf 6 itu kita susun dengan menjelaskan tujuan secara spesifik dan manfaat penelitian ini di level praktis ini maksudnya ini hasil penelitian kita ini bermanfaat buat siapa di tatanan praktis khusus untuk tujuan ini bisa kita setting di akhir bisa juga kita setting disini di paragraf 3 jadi boleh kita menggunakan style jadi tujuan ini sebagai penutup summary dari penjelasan paragraf sebelumnya atau kita masukkan tujuan disini baru nanti dijelaskan secara detail boleh kita menggunakan style seperti itu jadi itu tergantung passion anda masing-masing dalam menyusun artikel ini saya berikan contoh langsungnya jadi ini adalah artikel kami di emeral untuk paragraf pertama seperti yang saya bilang ini kita memperkenalkan topik secara umum dulu kemudian disini kita jelaskan UWE kenapa menarik untuk diteliti jadi paragraf pertama ini adalah perkenalan mengenai topik umum dulu nah baru di paragraf kedua sesuai dengan yang saya tunjukkan tadi itu kita sudah mulai memasukkan konsep-konsep utamanya jadi kapan UWE ini diperkenalkan ini sebetulnya untuk memudahkan pembaca yang bukan di bidang ini jadi kalau kita sudah mulai menjelaskan topik secara spesifik di awal paragraf mungkin pembaca akan kaget atau terkejut kok tiba-tiba bahas yang seperti ini nah ini umum dulu kemudian baru kita jelaskan secara lebih spesifik mengenai UWE di paragraf tiga kita sudah mulai menjelaskan mengenai gap analisis jadi disini kita menjelaskan kita mempropos atau mengajukan model hubungan antara UWE job embeddedness dan knowledge sharing behavior nah ini adalah penjelasan mengenai mengenai gap disini kita menjelaskan mengenai kelemahan studi-studi sebelumnya gitu jadi ini adalah statement gap kemudian kita tutup di akhir paragrafnya mengenai kontribusi kita gitu jadi penelitian saat ini ini bertujuan untuk menguji pengaruh UWE terhadap embeddedness dan knowledge sharing behavior kemudian di paragraf keempat ini juga gap jelaki gitu jadi ini adalah gap terkait dengan hubungan antara job embeddedness dan knowledge sharing behavior jadi disini kita sudah mulai bikin statement hubungan ini belum pernah diteliti sebelumnya gitu ini adalah statement gapnya kemudian tujuannya sorry manfaat atau kontribusi kita itu kita jelaskan sebagai penutup gitu jadi di awal kita jelaskan statement gapnya kemudian di akhir jadi kita disini menyatakan bahwa penelitian ini berkontribusi untuk memperkaya literatur job embeddedness atau teori job embeddedness sebagai faktor yang mempengaruhi oleh sharing behavior dan ini belum pernah diteliti sebelumnya paragraf berikutnya juga sama ini adalah statement gap kemudian kita tutup di akhirnya itu sebagai kontribusi jadi format dalam penulisan statement gap itu ada gap berarti ada originalitas plus ada kontribusi jadi itu adalah padanannya jadi kita jelaskan dulu keterbatasan studi sebelumnya apa kemudian kita jelaskan perbedaan kita itu apa itu adalah originalitas kemudian baru kontribusinya kita tutup di di apa di akhir paragraf paragraf terakhir di introduction kita boleh bikin summarize boleh apa namanya rangkuman ya rangkuman dari tujuan yang detailnya sudah kita jelaskan sebelumnya ditambah juga kita fokus pada praktis kontribusi praktis gitu jadi manfaat studi kita ini untuk level praktis itu apa gitu jadi ini ini adalah statement untuk kontribusi praktis jadi ini adalah target audience kita jadi intinya cukup disetting 6 paragraf ya jadi umum dulu kemudian spesifik jelaskan gap originalitas dan kontribusi baru nanti ditutup terakhirnya itu sebagai rangkuman contoh kedua ini yang saya tampilkan ada artikel kami yang di biomed central ya springer jadi sama di paragraf pertamanya kita jelaskan topik secara umum dan mengapa ini penting ini adalah statement mengapa ini penting kemudian di paragraf kedua kita mulai masukkan teori utamanya jadi untuk workplace instability ini peneliti utamanya adalah Anderson dan Persen jadi saya ingatkan kepada Anda bahwa ketika kita menyusun introduction itu kita harus memasukkan referensi referensi utamanya jangan sampai kita terjebak dengan arahan bahwa literaturnya harus paling baru tidak sebetulnya literatur itu harus kombinasi tapi yang utama-utamanya tetap harus kita masukkan artinya pencetus utamanya jangan sampai kita tinggalkan baru nanti kita perkaya dengan studi yang lebih baru jadi di awal tadi itu adalah pencetus utamanya baru kemudian kita masukkan referensi yang lebih baru paragraf ketiga kita sudah menjelaskan mengenai gap jadi disini kita langsung to the point statementnya itu ada beberapa gap berdasarkan review penelitian sebelumnya jadi disini kita jelaskan satu persatu gap yaitu apa kemudian ini adalah statement originalitasnya jadi penelitian ini mengkombinasikan ini adalah statement mengenai originalitas perbedaan kita dengan penelitian sebelumnya yang kedua juga sama ini juga gap kemudian ini adalah statement originalitasnya jadi kita memperluas penelitian sebelumnya jadi kalau dibuat jalan ceritanya untuk prosesnya sendiri itu jadi literatur review dari literatur review ini kita akan memperoleh gap gitu ya jadi kita mereview penelitian sebelumnya itu apa yang sudah dilakukan apa yang belum kemudian dari sini kita mempropos atau mengajukan model baru sehingga bisa memunculkan originalitas jadi literatur review itu gunanya untuk memunculkan gap dan originalitas kita dari literatur review nanti kita masuk ke bagian discussion dari discussion ini kita temukan kontribusi kita jadi ini adalah sudah bentuknya sudah hasil jadi temuan unik kita itu seperti apa nah kombinasi literatur review dan discussion inilah kemudian kita bawa ke introduction sehingga di introduction itu sendiri untuk statement di paragraf yang kita gunakan itu sudah merujuk pada gap originalitas dan kontribusi di video lain nanti saya akan berikan contoh bagaimana kita mengidentifikasi gap membuat statement gap kemudian originalitas dan kontribusi yang perlu diperhatikan adalah referensi yang kita gunakan atau penelitian penelitian yang kita gunakan untuk mengidentifikasi gap gap jangan sampai kita menyatakan bahwa penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti misalnya hubungan antara X dan Y sementara referensi yang kita gunakan adalah referensi lama artinya kita tidak update padahal mungkin penelitian terbaru itu sudah ada yang meneliti artinya kita gagal mengidentifikasi gap itu karena literatur yang kita gunakan itu adalah referensi lama jadi penting kita mengkombinasikan antara penelitian penelitian awal teori-teori utamanya dengan yang terbaru jadi kita tahu jalan cerita awal topik ini sampai dengan posisi sekarang jadi jangan sampai ada yang terputus kita menyatakan ini belum pernah diteliti padahal peneliti 2 tahun terakhir banyak yang sudah meneliti jadi kita gagal jadi itu adalah gap palsu sebagai penutup jadi pada intinya introduction itu harus menjawab beberapa pertanyaan yang penting yang pertama itu adalah apa pentingnya topik ini untuk diteliti jadi itu harus kita jawab pada introduction kemudian apa hal baru yang kita tawarkan untuk ilmu pengetahuan jadi implikasi teoritisnya jadi manfaat penelitian kita ini menambah apa di literatur pada topik yang kita teliti misalnya kalau disini saya menyatakan bahwa kami menambah literatur mengenai topik islamik etik dengan mengeliti hubungan yang sebelumnya itu belum pernah dipelajari misalnya islamik etik dengan jopi mededas sebelumnya belum pernah diteliti jadi ini adalah penelitian awal terkait dengan hubungan kedua variable tersebut jadi yang kita tawarkan itu atau originalitas kita itu harus tampil secara clear di introduction itu untuk menarik perhatian editor di video selanjutnya saya akan membahas mengenai kerangka teoritis dan pengajuan hipotesis jadi untuk introduction saya pikir bisa disusun secara bersama dengan kerangka teoritis jadi ini sifatnya adalah literatur review tetap sehat tetap semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati